selamat menikmati 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 hari ini selamat menikmati maksudnya menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wahai selamat menikmati 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 Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati Dan sebagainya Nabi Ibrahim berpindah ke Syam Semua dekat-dekat tu lah Dekat-dekat pun Ada yang 500 km 700, 600 km Pindah ke Syam Ataupun ke Palestine Sebahagian ulama' sebut Syam di umum Syam Syria, Palestine, Jordan, Lubna' Dan negara haram Israel Lima tu Kalau sebut dalam kitab lama Syam Merujuk pada lima ni Nabi Ibrahim berpindah Bawalah Isri dia Sarah Wanita kedua tercantik dunia Ni semua hadis yang tuan ni Ni saya beritahu ni Kebaikannya adalah hadis Dan sebahagian kecil pandangan ulama' Majoriti adalah hadis Baru kita tahu bagi ni Yang paling cantik sekali dalam dunia ni Di kalangan wanita ialah Hawa' Orang Melayu kata Siti Hawa' Arab sebut Hawa' dengan Hamzah Itu sebutan yang betul Yang sabit dengan hadis Yang sahih Sarah berkahwin dengan Nabi Ibrahim Dan kemudian Nabi Ibrahim dapat tahu Isteri beliau Isteri beliau Mandul Yang ni Al-Quran sebut Saya tak baca lah Setiap satu jadi lagi panjang Saya akan ringkaskan pagi ni Tentu-tentu yang risau Tujuh setengah Tujuh setengah Tentu-tentu yang siapa yang kahwin tak mahu anak Mana ada orang kahwin-kahwin Isteri tak mahu Seorang tak mahu Weh pelik eh Hak tu dah Abnormal dah tu Tak normal Kahwin daripada hari pertama Dia istihar Isteri tak mahu anak Tak normal Maka Nabi Ibrahim manusia Dia bukan malaikat Maka dia juga menginginkan anak Dan ketika menginginkan anak Itulah Allah uji Ibrahim AS Isteri kamu tak boleh lahirkan anak Nabi Ibrahim setelah tahu Tentang keadaan isteri dia Dia tetap berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hak ni yang pelik Dan tak mampu Saya dan kita semua buat Sebab Dia Nak pergi ke arah Satu keadaan Iaitulah Tetap nak dapat anak Walaupun isteri dia Tak boleh melahirkan anak Yang sama keadaan macam Nabi Ibrahim ni Nabi Zakaria Nabi Zakaria juga Mempunyai isteri Yang tak boleh melahirkan anak Tetapi Kedua-dua ini Melafazkan satu doa Allah rakamkan doa mereka Dalam Al-Quran Iaitulah Ibrahim AS Sebut Rabbi habli Minas salihin Ya Allah Kurniakanlah seorang anak Di kalangan orang-orang yang salih Wahai Ibrahim Isteri kamu tak boleh lahirkan anak Rabbi habli Minas salihin Nabi Zakaria pun sama Wahai Zakaria Isteri kamu tak boleh melahirkan anak Aku takdirkan isteri kamu Sejak azal Mandul Nabi Zakaria Terus berdoa Lebih lima puluh tahun Rabbi la tazarni fardan Wa anta khayul warisim Subhanallah Tak maksud akal Kita kalau dah tahu Memang tak boleh melahirkan Habis lah Cukup lah Tapi para rasul ini Merentasi Logik akal Dari sudut adat Tak boleh melahirkan Tapi dari segi Kepercayaan Dan keyakinan Kepada Kekuasaan Allah Boleh melahirkan Ini yang kita nak dengar Bagi ni Yang diajarkan oleh Sirah Ibrahim Alaihissalam Rabbi habli Minas salihin Ya Allah Bagi juga Seorang anak Di kalangan orang-orang yang salih Semua dua Nabi Ibrahim ajar kita Tadi yang pertama tu Yang kedua Nabi Ibrahim ajar kita Nak minta anak salih ni Bukan waktu dia umur 17 tahun Waktu duduk pakai Senok pendek Dia isap rokok Tak semayang tu Baru nak doa Minta anak salih Sebelum isteri tu Mengandung Ulang dah Di sini Sehari lima kali Sehari sepuluh kali Dah ulang Dah bermunajat dengan Allah Rabbi habli Minas salihin Di sini Bukan waktu umur 22 Baru nak start berdoa Budak tu dah Tak semayang 15 tahun Dah tak pernah semayang Baru nak berdoa Tapi tetap Kena berdoa Bukan saya kata Baru nak berdoa ni Berhenti Tidak Tetap kena berdoa Semua Nak buat pembetulan Muhasabah diri kita Berdoa Sebelum Dilahirkan Subhanallah Nampak dah Rabbi habli Minas salihin Rabbi la tazarni fardan Wa anta khairul warisin Itu Nabi Zakaria Kedua-dua tadi Setelah meyakini Dengan kekuasaan Allah Melebihi Logik akal Dan adat Maka Allah Kurniakan Kepada kedua-duanya Anak yang cukup Soleh Yang juga Rasul Dua-dua orang Dapat Rasul Tuan-tuan Dapat Rasul Kedua-duanya Kata Allah Kami bagi Kepada Ibrahim Seorang anak Yang halim Allah sebut Halim Bukan saya Allah sebut Ghulam halim Nabi Ismail Sama juga Dengan Nabi Zakaria Dapat Yahya Alayhi Salam Juga Seorang anak Salih Yang diberikan Kerasulan Daripada kecil Diberikan Kerasulan Daripada kecil Nabi Zakaria Nabi Yahya Sampailah Umur Lapan puluh Tahun Nabi Ibrahim Tak dapat anak Ini ujian Yang kebapa Saya tak tahu Sehingga Berusia Lapan puluh Tahun Ibrahim Dan Sarah Tidak dikurniakan Anak Siapa Dalam surau Yang Allah Uji dia Dapat Anak lambat Sampai umur Tujuh puluh Ada tak seorang Tak ada Saya nak beritahu Kada diri saya Dan kita semua Bahawasanya Apabila Allah Menguji para Rasul Ujan Kepada mereka itu Berat Nampak Baru kita Saya dan kita semua Yang menjalani Kehidupan ni Yang tiap-tiap hari Ada hujan Ataupun tiap-tiap minggu Ada hujan Daripada Allah Ataupun tiap-tiap bulan Ada dugaan Daripada Allah Bila tengok Kehidupan para Nabi dan Rasul Kita nampak Hujan kita Si Dia waktu itu Tapi Kita duk tengok Orang yang atas Daripada kita Setiap hari Tengok Kepada orang yang Lebih kaya Daripada kita Tiap-tiap hari Tengok Kepada orang yang Lebih banyak Naik flight Berjalan Daripada kita Tiap-tiap hari Tengok Kepada orang yang Lebih banyak Kereta besarnya Daripada kita Sebab itu Sentiasa tidak Bersyukur Kurang Dia kata Ya Allah Kurang Sikit gi Ya Allah Kalau dapat sikit gi Nak pergi kuliah Nak banyakkan kuliah Maka kena melihat Ujian para Rasul Hebat Rasul Akhlak hebat Muka tampan Suara sedap Para Rasul Mulia di sisi Allah Rupa-rupanya Kehidupan mereka Pernah Dengan ujian Daripada Allah Dan setiap ujian itu Sangat berat Nabi Muhammad Anak tujuh Enam Meninggal depan mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tau orang Kita tak tahu Ini sirah Ini sirah Rasulullah Kenapa Muhammad Ibn Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang tertinggi Di sisi Allah Yang paling dikasihi Di sisi Allah Yang paling dekat Dengan Allah Lihat apa ujian Allah Beri kat dia Tujuh anak Yang kita dah sebut Tiga lelaki Empat perempuan tu Enam Depan mata Nabi Tentu yang ingat senang Kehidupan Rasulullah Yang siang malam Keluar berna'wah Dengan Allah Tarik anak dengan Macam-macam Begitulah Ujian para Rasul Yang selalu Yang selalu Saya tengok Saya renung Saya baca Tenang hati Bila tengok Para Nabi dan para Rasul Dengan ujian Berpuluhkan Di ganda Lebih berat Daripada kita Akan tetapi Kesemuanya Lulus ujian tersebut Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Tuan-tuan Kemudian Sampai umur 80 Mic ni Dia tarik suara Allah tak kurniakan anak Kemudian Saya pendekkan cerita Nabi Ibrahim Berkahwin dengan Hajar Dia ada kisah dia 10 minit Saya pendekkan Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar Orang Melayu panggil Siti Hajar Siti tu bukan nama Siti Aisyah Siti Aisyah Siti Asyah Siti Hawak Siti tu bukan nama Siti tu gelaran Puan Hajar orang Mesir Berkahwin Banyak riwayat Saya ambil Yang saya pilih Nabi Ibrahim berkahwin Umur 85 Dengan Hajar Diizinkan sendiri Oleh Sarah Bukan izin Sebenarnya Perkataan yang lebih Lebih tepat ialah Dipilih sendiri Oleh Sarah Hajar itu Pilihan Sayyidatuna Sarah Kepada Suaminya Ibrahim Sebab Siti Sarah Tengok Nabi Ibrahim Dia mendengar Doa Nabi Ibrahim Doa apa? Ya Allah Bagilah seorang anak Salih Tengok suami dia Dia tahu dia tak boleh Melahirkan Berkahwin dengan Hajar 85 Saya pilih Pilih pendapat ni Dan mendapat anak Ketika berusia 86 86 lah Siti Hajar Orang muda lah Selepas beberapa bulan Ini kisah ni Selepas beberapa bulan Melahirkan anak Anak itu Berumur 3 bulan Ataupun 4 bulan Kecil je Baru habis pantang Turun satu wahyu Untuk sekali lagi Menguji Ibrahim Turunlah Wahyu Siap Orang beriman ini Ujiannya kerap Orang yang tinggi Kedudukan dia Di sisi Allah Dugaannya Kerap Ini faedah Kerana Lagi tinggi Kedudukannya Di sisi Allah Maka lebih besar Ujian Kepada orang itu Hati-hati Kalau tak ada ujian Langsung Ini ulama' semua Dalam kitab Tasawuf Hati-hati Orang yang tak diuji Langsung oleh Allah Kerana ujian itu Lambang Allah masih Memberi perhatian Kepada kamu Kemudian Dapatlah anak Tuan-tuan orang Tuan-tuan pernah tengok Orang yang Setujuh tahun Tak dapat anak Lepas tu dapat Macam mana Kegembiraan dia Alhamdulillah Saya Ramai kawan Ramailah Dah ceramah Banyak tempat Paling lama Paling lama Saya jumpa Paling lama Seorang tu Bukan kawan lah Pergi ceramah Makan sekali Pegawai besar lah Di polis Dia kata Ustaz Saya 22 tahun Ataupun 23 20 lebih Dia sebut 23 tahun Allah Kemudian Allah Beri anak Tuan-tuan bayang Tengok anak tu Kira nak Nak bawa Perjabat Kira-kira No lama Dah tunggu Dia pun dah Sebahagian dah Berubah Saya tengok Rambut dia Dah berubah Dah 50 Punya serongok ni Dengan siapa pun Nak cerita Pesanak dia Kita duduk makan Pasal ceramah Dia cerita Pesanak dia Kenapa ni Oh Sebab Lama dah Kalau 10 tahun Baru dapat anak pun Kita dah boleh tengok Senyum Setahun tu senyum Masuk tandai Senyum Semua orang senyum Habis-habis Terang sikit tu Senyum Teringat ke anak Saya nak keluar Sama kalau pergi kursus 5 hari lagi Oh Teringat dia anak ni So Isteri hantar seagamak Anak dia buat apa Anak dia buat apa Sekarang Padahal agamak ada 100 keping lah Anak tu Hantar seagamak Anak buat apa Tengok Fatih Apa 15 minit Tengok Kalau 80 tahun Ha Ni Yang ni yang Nabi Nak suruh tengok Yang ni Yang Rasulullah Nak suruh kita tengok Kehidupan Ibrahim Ujian Allah Kepada Nabi Ibrahim Sehingga mendapat Tempat kedua Tadi ni 86 Baru Allah Pergi anak Baru 3 bulan Baru 3 bulan Baru habis bantang Turun wahyu Wahai Ibrahim Bawa 3 bulan ni Dengan isteri Kamu ni Pergi satu tempat Kemana pula Kemana pula Kemana pula Tu bahasa saya lah Kita lah Keluhan kita Kemana pula Ni baru boleh anak Baru memegang anak Baru duduk belajar Basuh Berat Orang kedah Basuh je Kasang sikit Baru duduk belajar Basuh Kencing anak Baru duduk Alak Subhanallah Kemana pula Itu bahasa keluhan yang selalu kita sebut Bila berhadapan dengan ujian dari Allah Kita banyak mengeluh Saya dan kita Ibrahim AS Ajak kepada kita Yang pertama untuk terus buat Segala arahan Allah Sama ada masuk akal ataupun tidak masuk akal Yang keduanya Ibrahim mengajar kita Bahawasannya dalam hati aku Kata Ibrahim Tidak ada dunia Kecuali Allah Kecuali Allah Sebab tu dia tak tangguh Sebab tu Nabi Ibrahim Tak pernah tangguh Waktu duduk di Iraq Sekarang ni cerita ni di Filistin Di Filistin Waktu duduk di Iraq Waktu nak dilontar masuk dalam api tu Api dah pasang Tentera Namrud tak boleh nak pergi dekat Sebab api tu besar Tuan-tuan api kalau 10 kali surau ni Boleh tak dekat? 10 meter boleh? Tak boleh? Bismillah 100 meter tak boleh Panas Maka mereka Dia pengguna alat nama manjanik Nak lontar Ibrahim AS Ikat di situ Manjanik ni dia tarik Yang tuan-tuan tengok Film Hollywood yang perang Yang guna batu tu tarik Batu baling batu Dia buat Dia buat manjanik yang besar Untuk diikatkan Ibrahim Dia letak Ibrahim Tarik manjanik tu Lepas Daripada jarak je Ketika manjanik Telah pun ditarik Untuk dilepaskan Beberapa saat lagi Datang Jibril AS Wahai Ibrahim Allah hantar aku Untuk menolong kamu Nabi Ibrahim tengok Muka Jibril Dia kata Amma laka falal Ada pun untuk meminta Dengan kamu Aku tidak ada permintaan Amma ilallah Fana'am Kalau permintaan itu Untuk aku minta kepada Allah Ya Tengah nampak? Saat tu duk-duk boleh buat Ayat kemas yang tuan Nak tarik tau ni Dah tarik dah Api di depan Nak buat ayat kemas ni Yang datang Jibril Bukannya malaikat-malaikat kecil Bukan buat kemas Kekemasan dan keteguhan Iman Keteguhan Percaya dengan kuasa Allah Yang ni yang kita dan saya Tak sampai Seratus markah lagi Sampai markah seratus Percaya dengan Allah kuasa Allah kehendak Allah mampu Allah bersama Waktu tu akan keluar Kataan Aku tak berhajat dengan kamu Wahai Jibril Aku berhajat dengan Allah Tentang bayang Jibril balik Macam mana Kena ayat tu Wih Kena ayat tu kan Wahai Ibrahim Allah hantar nak tolong kamu Aku tak perlu bantuan kamu Permintaan aku hanya kepada Allah Kata Ibrahim Hasbi Allah Wa ni'mal wakil Nampak kan? Subhanallah Sebab tu Bila Allah Wujib Wahai Ibrahim Bawa isteri kamu Ni semua orang tahulah Cerita ke Mekah tu Cuma Nabi Ibrahim pun tak tahu Kemana Kemana Tempat itu dimana Apa Sifat tempat tu Nabi Ibrahim Tidak tahu Point nombor lima Tuan-tuan Pagi ni Setiap Nabi dan Rasul Mereka tidak tahu Apa Keadaan Yang terakhir Yang akan berlaku Dalam setiap Slot Hidupan mereka Tak tahu Setiap Nabi dan Rasul Termasuk Ibrahim Termasuk Muhammad S.A.W Nabi Muhammad Masuk barang Uhud Terbelah sini Terbenam besi Masuk dalam ni Kepala Nabi Terbelah sini Darah memenuhi Tubuh badan Nabi Atas sampai hujung kaki Nabi tahu tak? Nabi tidak tahu Nabi Nabi sebut Kerana Nabi Tidak mengetahui Ghaib Cuma yang seluruh Para Nabi dan Rasul Poin yang ke-6 Atau ke-7 pagi ni Nabi dan Rasul Yakin Setiap Yang Allah Tentukan Pasti Untuk kebaikan Dunia dan akhirat Yang tu ditanam Dalam hati Dan dalam Pemikiran Hak ni Kisah ni Bukan untuk Dengar kan Untuk diserap Diserap Dan diamalkan Dalam Dalam hati Dalam hati Nabi Ibrahim Siapkan kenderaan Air Asia tak ada Transnational tak ada Maraliner tak ada Grab tak ada Maka Pilihan ketika itu Unta Kuda Kedai Selalunya Perjalanan jauh Unta Dia lebih jauh Daripada panas Matahari Dan unta Yang paling kuat Sekali untuk berjalan Tanpa air Selama beberapa Hari Unta lah Daripada zaman Nabi Ibrahim Saab Daripada zaman Nabi Muhammad Unta Maka naiklah Unta Sini Felistrin Sini Mekah Jarak Daripada sini Ke sini Lebih kurang Dua ribu Kilometer Perlis Ke Johor Bahru Johor Bahru Ke Perlis Dua ribu Dalam keadaan Tidak tahu Kemana Tempat yang Diarahkan oleh Allah Cuma Tahu Tahu arah je Bergerak Sini lah Kesini Dia macam tu Di sini ada Syria Lubnan Bawah sikit Syria pun dah Ke bawah dah Kemudian Jordan Kemudian Madinah Kemudian Mekah Saya sebut ni Sebab saya belajar Di Syria 7 tahun Alhamdulillah Seronok Belajar di bumi Ambiya Nak dengarkah Certa Syria Sejam setengah Tambah ni Certa Syria Penuh tuan-tuan Certa Syria Syria Rumah saya dekat Dengan Manara Putih Nabi Isa tu Jalan kaki je Tuan-tuan yang Diremati Allah Sekalian Daripada sini Bergeraklah Tiga beranak Tadi Orang kena panggil Tiga beranak Faham tak Bukan Tiga orang Anak dia Suami Isri Anak tu Orang kena panggil Tiga beranak Bergeraklah Tiga beranak Tadi Daripada sini Nabi Dia takkan Persoal Walaupun dia Mangsyia Walaupun dia Juga punya Kira-kira Akal Dan adat Tapi dia tak Persoal Yang mana Ya Allah Isri kedua Kamu Anak mana Ya Allah Anak sulung Kamu Memang seorang tu Jalan nak pun Bawalah Ismail Nyusul Merentas Jarak yang Panjang ni Sampailah Sini Padang pasir ni Tuan-tuan Dia bukan Macam Hutan Boleh Berteduh Kemudian Sagi Jumpa Sungai Kadang-kadang Jumpa Alor Di Padang Di dalam Hutan Boleh makan Kadang-kadang Boleh makan Pucuk-pucuk Kayu Kalau kita Kenal kan Beratus Jenis Yang boleh Makan Padang pasir Ni Kosong Saya Waktu duduk Di Syria tu Saya Pergi ke Padang pasir Tapi Padang pasir Syria tak Best Sebab Banyak pokok Syria ni Bumi Syam Maka dia Bumi Bumi Allah sebut Bumi Mubarak Bumi Barakah Itu nak Cerita Syria tu Dia Bumi Barakah Jadi Air dia Banyak Tak Best Saya kata Tak Mencabar Waktu Belajar Dulu Saya dah Buat Haji Saya dah Buat Umrah Sampai Hari ni Tiap-tiap Tahun Allah Panggil Ke sana Untuk Buat Umrah Bila ada Peluang Saya akan Ke padang pasir Saudi Ni baru Ada Akai Orang Orang Ketak Ketak Tahun 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 Yang Lalu Bukan Ada Apa Pun Kosong Ada Jalan Raya Itu Tentang Faham Tak Ada Lebuh Raya Itu Kiri Dan Kanan Bukan Ada Bangunan Adalah 50km Ada Kampung Sikit Tiga Rumah 20km Ada Orang Gembala Biri-biri Sikit Macam Itu Pembukaan Bumi Dia 90% Seperti 1400 Tahun Yang Lalu Kalau Panas Panas Membunuh Kalau Sejuk Sejuk Membunuh Ketika Malam Sejuk Membunuh Bahaya Sejuk Jadi Bila P padang pasir Saudi Ni Kami pun Masuk Dengan Van Masuk Dah Tak Boleh Masuk Kami Sewa Yang Mutu Tiga Tak Masuk Sampai Dalam Dalam Lepas tu Berhenti Kenapa Berhenti Sebab Bila Tengok Depan Belakang Kanan Kiri Tak Nampak Pasir Sahaja Semua Sama Sama Warna Saya Nak Balik Ke mana Tak Wani Patah Balik Begitulah Keadaan Perjalanan Yang 2000 Kilometer Bukan Semua Padang Pasir Landai Tuan Tuan Selepas Satu Kilo Dua Kilo Bukit Pasir Tapi Bukit Kena Daki Kena Daki Keseruahannya Bukit 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 Pasir Jalan Lagi 5 Kilometer Batu Bongkau Bongkau Sebesar Ni Tapi Dia Batu Batu Pecal Yang Lebih Kita Tengok Tu Kita Tau Lebih Lebih Keras Batu Batu Pecal Bila Kita Tengok Kan Kita Pun Sehutan Di Malaysia Pun masuk Gitu Gini Jadi Bila Tengok Batu Eh Batu Batu Pecal Yang Tengok Kena Jalan Atas Batu Yang Besak Ni Yang Besak Meja Ni Yang Besak Lagi Baru Kita Faham Betapa Susah Rasulullah S.A.W. Yang Setiap Kali Kita Dengar Nabi Bermusafir Mekah Madinah 400 Kilometer Nabi Pimpin Tentera Ketabuk Pada Pada Musim Panas Yang Membakar Ketika Nabi Berusia 61 Tahun Dan Jarak Madinah Ketabuk Ialah Hampir 600 Kilometer Kita Bayang 600 Kilometer 6 Jam Sampai Dia Ni 6 Jam Yang Tu Camry Hak Ni Unta Bahkan Bukan Semua Dapat Unta Hanya 5% Daripada Tentera Saja Yang Bergilir Untuk Naik Binatang Tunggangan Tersebut Jalan Kaki Yang Lain Jalan Kaki Susah Kita Pun Faham Baca Sirah Tengok Ha Sebab Cara Untuk Hayati Antaranya Kita Ke tempat Kita Pergi Pergi Ke Padang Pasir Bukan Tiap-tiap Kali Umrah Saya Suruh Pergi Situ Orang Duk Etikah Di Medjid Nabawi Duk Cari Tempat Sekali Cukup Saya Sekali Buah Herak Ke Padang Pasir Tempat Tempat Kami Pusing Sekali Cukup Selepas Saya Pusing Semua Saya Pergi Pulau Murah Ke mana Ke kedai pun Masjid Hotel Masjid Masjid Hotel Cukup Dah tengok Semua Cukup Begitu Kemudian Sampai Di Mekah Sampai Di Mekah Di mana Nabi Ibrahim Sampai Di depan Ka'bah Itulah Tapi Ketika itu Ka'bah Tiada Tonton Bayangkan Ka'bah Hari ini Tonton Angkat Ka'bah Hilangkan Ka'bah Dan Hilangkan Semua Bangunan Yang Keliling Ka'bah Tonton Kosongkan Keadaan Di situ Apa yang Tonton Nampak Paling Banyak Di Keliling Bu Bu Apa Takde Jawab Kek Bu Tonton Berduduk Di depan Ka'bah Angkat Ka'bah Dan Semua Bangunan Hotel Tauhid Sofa Apa Semua Tilton Semualah Tonton Nampak Bukit Sampai Hari Bukit Bukit Keras Sebab tu Dah Hari Sofa Marwah Abi Qubais Wa'i Ti'an Ini nama Bukit Tonton Tengok Begitulah Ibrahim Bila dia Sampai Di situ Allah Surah Berhenti Di situ Di sini Tempat Nabi Ibrahim Tengok Depan Belakang Kanan K Tiada Pokok Tiada Air Tiada Manusia Tiada Binatang Was Tiada Rumah Sebilik Pun Turun Wahyu Yang kedua Lebih Mencabah Daripada Perjalanan 2000 Kilometer Ni Wahai Ibrahim Tinggal La La Ilaha Agak 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 lah Ni nak tinggal Siapa ni Tinggal Wanita Muda Bersama Dengan Anak Yang baru Berusia 3-4 Bulan Itu bahasa Kita Agak Agak Ya Allah Bahasa Kita Takkan Sampai Macam Ini ujian Takkan Nak uji Sampai Tahap Yang Membunuh Anak Dan isteri Tonton Tinggal Di padang Pasir Macam Itu Bapa lama Boleh hidup Confirm Selepas 7 hari Mati Kedua-duanya Confirm Ini Arahan Daripada Allah Untuk Bunuh Anak Dan isteri Kita Suara kita Ni yang keluar Wahai Ibrahim Tinggal Tonton Bayang Tengok Satu orang Manusia Yang tunggu Anak Dia Umur 86 Tun Allah Terus Tinggal Subhanallah Allah Tak uji Kita Yang macam Itu Allah Uji Para Nabi Dan Rusul Kita Rumah Selesa Ada Kereta Ada Gaji Ada Anak Ada Cucu Elok Allah Uji Sikit Wahai Ibrahim Tinggal Nabi Ibrahim Terus Turun Bawa Turun Isteri Dan Anak Dia Ketika Itu Juga Bukan Selepas Minggu Bagilah Duduk Sini Lu Ya Allah Nak Tunjuk Mana Ada Padan Buat Kemah Sikit Pada Hari Yang Sama Pada Hari Yang Sama Ibrahim Turun Daripada Unta Dia Buat Turun Hajar Turun Anak Kecil Dia Dia Bawa Turun Dua Uncang Makanan Dua Dia ada Bekas Yang dibuat Daripada kulit Orang dulu Letak air Dan dibuat Makanan Dia tahan Dalam Hujan Panas Salji Benda Duduk Dalam Tua Dia bagi Berkantung Kulit Yang pertama Kepada Hajar Dia bagi Kantung Kulit Yang kedua Satu air Satu tamar Kurma Kemudian Dia naik Balik Lalu Hajar bertanya Wahai Ibrahim Tinggal kami Di sini Tak jawab Haa Ni tengok Ni strategi Kalau jawab Macam mana Haa Jadi film lah Kalau jawab Turun balik Tula Abang pun Kecil lama Agak ni Jadi panjang Jadi perbincangan Dia kalau Keduaan macam tu Dia tak boleh bincang Bincang Dia mesti panjang Dia mesti Abang Abang tengok ni Anak Abang tengok muka anak Haa Tengok muka anak ni Bukan umur lima belah Abang tengok muka ni Hajar tanya soalan Satu Dua Tiga Nabi Ibrahim tak jawab Dia nak bergerak Hajar pun pegang Jubah Jubah Pakaian Dia berpada bawah lah Dan naik untak lah Dia pegang Hajar tanya Allah Wahai Nabi Allah Ibrahim Apakah Allah Yang mengarahkan kamu Untuk tinggalkan kami di sini Subhanallah Tengok Keluarga syurga Ni Ni orang keluarga syurga Dia suami saja Main kuliah Tak lepas Sebab Sagi isteri ajak PTSCO Kalau Kalau suami saja Nak main kuliah Isteri kata Kita dah 3 bulan Tak pernah Keluar pergi makan sekali 90 hari Dia kata Haa Dengar 90 hari Ambil muka kata Dia mesti Suami dan isteri Baru boleh masuk syurga Tentu kan Ini nampak Sama banyak Sama bawah Sok isteri Masih-masih Hajar tanya Allahu Amaraka Bihala Apakah Allah Yang mengarahkan Kamu Untuk tinggalkan kami Di bumi gersang ini Nabi Ibrahim jawab Allahumma na'am Dua kataan Banyak Kalau banyak Jadi perbincangan Allahumma na'am Habis Bergerak dia Subhanallah Manusia yang paling kaya Dengan sifat kasih sayang Dan belas ihsan Dalam alam ini Nombor 2 Nabi Ibrahim Takkanlah dia tak ihsan Dengan anak dia Jawapan dia Tuan-tuan Kerana menahan Arahan Allah Menahan Maksudnya Menahan sabar Untuk melaksanakan Arahan Allah Taat dengan Allah Nabi Ibrahim Membelakangkan Sifat Ataupun Perasaan sedih itu Dia manusia Tuan-tuan Rasulullah pun Ada perasaan sedih Waktu Nabi pegang Anak-anak dia Abdullah Waktu Nabi pegang Anak dia Yang meninggal Nama Ibrahim Nama Abdullah Nama Qasim Sahabat kata Fa'ainahu tazrifan Kami melihat Kedua-dua mata Nabi Mengalir deras Air matanya Kepipi Nabi Sorak tak punya Sorak Nabi duduk Tepi kubung Anak dia itu Air mata Mengalir laju Rasulullah Manusia Tapi tahan Sedang meredakan hati Dengan Takdir Dan ujian Allah Sahabat tengok Baru sahabat tanya Ya Rasulullah Banyak kamu menangis Nabi kata Aku manusia Ana basyar Nabi kata Ana basyar Aku manusia Sama Nabi Ibrahim Takkan Tak ada Ehsan Boleh tinggal Dalam ni dah Berombak Ibrahim Dalam Tapi Depan isteri Dan depan anak Yang masih kecil Kalau Nabi Ibrahim Tak kuat Rombak yang kuat tu Bawa sekali-sekali Dengan Nabi Ibrahim Maka dia kena Jadi paksi Dan pancang yang Pancang yang kuat Nabi Ibrahim pun Beredar Tinggalkan Anak dan isteri dia Tanpa Apa-apa Perbincangan Hajar Apabila Dijawab Oleh Ibrahim Ya Allah yang Arahkan Kata Hajar Izan Lan yudai'i Aina Allah Kalau begitu Allah Tidak akan Mensiasiakan Kami Tentang jawapan tu Jawapan tu Sejujurnya Saya Tak boleh sebut Kalau berada Di tempat Hajar Orang tinggal Tuan-tuan Orang tinggal Tuan-tuan Di satu tempat Yang tuan-tuan tengok Kanan Kiri Depan Belakang Tidak ada Bahkan Satu pokok Pun Di situ Lepas tu Orang tu kata Duduk lah Hiduk lah Ujian Allah Ini dugaan 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 juga Kedai runcit Satu cukup dah Kalau ada Tak payah Semikmat lah Kedai runcit Kedai kecil Mencukup lah Boleh keluar Daripada mulut Hajar Kalau macam tu Wahai Nabiullah Ibrahim Allah tidak akan Mengsiasiakan kami Siapa yang ajak Ibrahim Dia yang ajak Isri dia Dalam alam ini Kesemua yang Yang berpuasa Hanyalah Allah Dalam alam ini Apabila kita minta Dengan Allah Allah akan bagi Nabi Ibrahim yang ajak Maka perkataan itulah Yang melimpah-limpah Daripada lubuk Dan kolam Iman Dalam diri Hajar Alaihissalam Teruskan Perjalanan Kamu Wahai Ibrahim Allah tidak akan Meniasiakan kami Hilang Hajar dan Ismail Dari pandangan Nabi Ibrahim Menjulangkan Tangan dia ke langit Nabi-Nabi ni Kalau dia minta Macam ni Kalau minta Kira 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 Lampu Dia kata Eh lah Tak hidup lah Satu Bila tak pasangan Tangan duduk atas ni Minta Minta kat Pak menakan Minta dengan Allah Rasulullah Malam perang badan Macam ni Julang Nabi Ibrahim Hilang je Hajar Daripada pandangan Bukan sampai Palestine Hilang je Berhenti dia Rabbana Ini ayat Al-Quran Ya Allah Engkau Arahkan Aku Untuk tinggalkan Anak dan Isriku Di satu Tempat Nabi Ibrahim Sebut Satu je Ciri Tempat tu Ya Allah Tempat Itu Rumput Pun tak Tumbuh Nabi Ibrahim Sebut Dan Luar Bukan Pokok Rumput Pun tak Ada Zara'an ni Kata Ulama Tafsir Nabatun Sarir Ulama Tafsir Sebut Nabatun Sarir Ni Pohon Pohon Kecil Yang Melan Ya tunggu di bawah Itulah Melata di bawah Ya Allah Rumput pun Tidak tumbuh Di kawasan tu Kalau rumput Tak ada Tuan-tuan Manusia Tiada Manusia Tak ada Rumput Tak ada Air Tidak Bila air Tak ada Tak ada Makhluk Binatang pun Tak ada Semata-mata Pasir Dan juga Bongkah-bongkah Batu yang Keras Berapa hari Boleh hidup Tujuh hari Meninggal Dua-dua Ikut 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 Maka Ibrahim Nabi Ibrahim Ketika itu Dia tak minta Sebuah kedai Dia tak minta Allah Ta'ala Bagi sehari Sebotol air Dia tak minta Ya Allah Hantar seorang Malaikat Dengan sekeping Roti Dia boleh minta Perkara tu Ya Allah Binalah Sebuah rumah Kecil pun Cukup lah Tetapi Ibrahim A.S. Ajar saya Dan kita semua Pada pagi ini Kata Ibrahim Rabbana Liukimus Salah Ya Allah Satu dah Jadikanlah Mereka Ya Allah Anak dan isteri Aku di kalangan Orang-orang Hamba-hambamu Yang tidak Meninggalkan Salat Kunci Kepada kunci Kepada Segala kunci Kebahagiaan Dan ketenangan Dunia dan akhirat Ibu kunci Inilah Yang telah Dilemparkan Oleh Masyarakat Kita Mereka Buang Juh Juh 80% Orang Islam Di Malaysia Tidak Mengerjakan Salat Kajian Balik Boleh google Pagi ini juga 80% Hingga 85% Orang Islam Di Malaysia Meninggalkan Salat Mereka Melemparkan Kunci Segala kunci Kebahagiaan Kebahagiaan Takut Hajar dan Ismail Alayhi Salam Sedih Hajar dan Ismail Alayhi Salam Tak ada tempat Tinggal Hajar dan Ismail Alayhi Salam Alayhi Masalam Tak ada Pakaian Untuk berselimut Hajar dan Ismail Alayhi Masalam Kesemua Keperluan Itu Nabi Ibrahim Letakkan Di bawah Satu Kunci Iaitulah Rabbana Li Qimus Salah Mereka Salat Allah Kasih Mereka Mereka Salat Tanha Anil Fahsyai Wal Mungkar Mereka Salat Hat Mereka Tenang Mereka Salat Mereka Terus Berhubung Dengan Allah Mereka Salat Allah Yang Jamin Makan Tempat Tinggal Dan Keselamatan Mereka Rabbana Li Qimus Salah Rahsia Ini tak Maksud Cerita korban Ini bukan Ini baru Muqaddimah Tapi saya Tujuh setengah Lima Minit Lagi Enam Minit Lagi Habis Cerita tersebut Last Kali Cerita korban Tadi Cerita korban Tadi Ini cerita korban Semua orang Pernah Dengar Sebab tu Saya Tak Perlu Perincikan Cuma Saya nak Beritahu Ketika Ismail dan Sayyidatuna Hajar Panjanglah Kisah Sofa Marwah Sofa Marwah Sofa Marwah Hajar tahu Di situ Kalau 100 tahun pun Dia berulang Alik daripada Sofa dan Marwah Tidak akan Menghasilkan Setitis pun Air Betul tak? Takkan Takkan ada Takkan dapat Setitis air pun Wahai Hajar Sekiranya kamu Berulang Alik Daripada Sofa Kemarwah 100 tahun pun Perjalanan kamu Takkan dapat Tapi apa Hajar-hajar kita? Hajar Nak ajak kita Iaitulah Berusaha Walaupun Dengan Mata Seorang Manusia Kita sudah Tak nampak Jalan keluar Kepada Masalah tersebut Usaha Tetap Usaha Satu Yang kedua Selepas berulang Alik Sofa ke Marwah Marwah ke Sofa Sofa Marwah Berjalan dan berlari Berjalan dan berlari Akhirnya Allah mendatangkan air Tetapi tidak Di Sofa Tidak di Marwah Tidak di perjalanan Di antara Sofa dan Marwah Allah datangkan air Di Zamzam Apa Apa yang Allah nak ajar? Allah nak beritahu Pada saya dan kita Semua pagi ini Setiap kali Kamu memohon Kepada Allah Allah akan Maqbul Akan tetapi Mengikut apa yang Allah kendaki Bukan yang kamu Kendaki Nampak tak? Subhanallah Jangan marah Takdir Jangan persoal Takdir Kerana setiap Yang Allah tentu itu Lebih Lebih baik Daripada permintaan Kamu Dunia dan akhirat Sebab itu Air itu tidak Di Sofa Air itu tidak Di Marwah Air itu tidak Di perjalanan Kerana Allah yang Kendaki Air itu Di Di Zamzam Bila dah ada air Burung pun datang Banyak burung Pengembara Padang Pasir Bila dia Dia tengok Burung terbang ni Bermaksud Di bawah ada Ada air Kalau burung Dia buat bulatan Tapi kemana-mana kan Dia buat bulatan Sama ada Kadang-kadang Itu adalah air Ini di Padang Pasir Maka Orang mula datang Ke situ Iaitulah Kabilah Jurhum Daripada Yaman Kabilah Jurhum Minta izin kepada Sena Hajar Nak duduk di situ Sena Hajar Izinkan Wanita salihah Dia kata boleh Ambil lah Ayat Banyak Penempatan Makin banyak Makin besar Sehinggalah Nabi Ismail Berusia 15 tahun Kata para ulama Jumlah Ziarah Nabi Ibrahim Ke Mekah Tidak melebihi 5 kali Zalimnya Kan Tak 15 tahun Tak lebih 5 kali Ya Ayat awal kita Zalim lah Tengok belakang sikit Yang tersirat Setiap Pergerakan Nabi dan Rasul Untuk berkahwin Ataupun Ziarah Ke satu-satu tempat Kadang-kadang Mesti Mendapat Izin Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu jawapan dia Tentang tahu Nabi SAW Sebut dalam satu hadis Aku menziarahi Pusara ibuku Setelah Allah mengizinkan aku Kubur ibu Tuan-tuan Kubur ibu Hatta kata Rasulullah Adilallahu li Sehingga Allah Mengizinkan aku Aku pergi Kepada kubur ibuku Nabi Ibrahim pun sama Sehingga Allah Mengizinkan beliau Punya suanak Nabi Ibrahim Ketika ziarah Yang kedua tu Yang ziarah semelih tu Ziarah lain saya tak cerita Soalan dia panjang Ziarah semelih Ketika Nabi Ibrahim Berusia Sama ada Sembilan Atau sepuluh Atau sebelas Begitulah Kecil je Yang Iktifak Ulama' Nabi Ibrahim Belum Nabi Ismail Belum mencapai umur Lima belas Yang tu Iktifak semua ulama' Mereka khilaf Berapa Ada yang sebut sebelas Ada yang sebut dua belas Ada yang sebut sepuluh Kecil je Yang tu Yang ziarah semelih Dah lah Sudahlah Betapa tempoh Lama Lamanya Allah nak izinkan Untuk ziarah Ziarah-ziarah Tidur berapa malam Mimpi semelih pula Semelih pula Allahu Rabbi Nabi Ibrahim Tidur Mimpi Bukan mimpi tu Mendengar wahyu Mimpi macam ni Pisau Nabi Ibrahim pegang Letak kepala anak dia di bawah Dan dia menyembelih Ayah yang kaya Dengan sifat kasih Macam mana Bangun Dahulukan arahan Allah Kerana arahan Allah itu Untuk kebaikan dunia dan akhirat Yakin Nabi Ibrahim tahukah Ending cerita tu macam mana Tidak tahu Sama sekali Kerana ia gaib Tapi Kaedah yang saya beritahu Tidak saat ni Yang dipegang oleh Para Nabi dan Rasul Ialah Setiap ketentuan Allah Ialah untuk Kebaikan Yang tu yang dia pegang Nabi Nabi pegang Maka bawa lah Daripada Mekah Rumah di dekat dengan Kaabah Rumah Nabi Ibrahim bawa ke Mina Mina tuan-tuan Tempat yang Masyur tu lah Mina Ada Jamrah Bawa ke situ Lalu di satu tempat Jamrah telur lah hari ni Iblis tunggu di situ Iblis Bukan general-general Syaitan lah kali ni Iblis tu eh Sebab apa? Yang nak digoda tu Bapa Nabi Abul Ambiya Gelaran Nabi Ibrahim Yang nak digoda tu pun besar Maka yang datang tu Iblis sendiri Iblis juga pernah Mendatangi Rasulullah Beberapa kali Dia sendiri datang Di Iblis mah Iblis datang Dia kata Ya Wahi Ibrahim Nak kemana? Aksanakan arahan Allah Wahi Ibrahim Aku tahu Allah suruh kamu semuanya Wahi Ibrahim Anak tu Tengok muka Muka anak kamu berpati Kan lama dah Iblis Iblis Maka dah kata Iblis Dia buhuruh Maksudnya jahat semua tu Dia kata Wahi Ibrahim Anak tu Dah lama tak tengok Allah takkan Menyuruh Seseorang itu Menyembelih Anaknya sendiri Jahat setan Iblis Bukan setan Iblis Ayat tu Ayat jahat tu Nabi Ibrahim Ambil batu Baling dia Jamrah Ular Lepas tu pindah Ke wustah pun sama Kemudian Ketiga pun Sama juga Baling batu Kemudian pindah Ke satu tempat Iblis tak ikut dah Kena-kena Rapa ketua Kan? Kena Iblis Dan jin ni Dia Tak payahlah Panjang Kemudian Nabi Ibrahim Sampai di satu tempat Habislah Serta sebelumnya Habislah Tak dapat Sampai di satu tempat Cumanya Di sini iman Nabi Ibrahim kata Ya Bunai Anak Ini Arafil manam Ini ayat dia Tuan Allah rakam dalam Quran Subhanallah Anni Anak kesayangan Alung Ayah Bermimpi Semalam Ayah Melihat Ayah Sedang Menyemeleh Kamu Mimpi Para Rasul Wahyu Ingat Kaedah Kaedah sampai Kiamat Mimpi Para Rasul Wahyu Yang mesti Dilaksanakan Ismail tahu Benda tu Kerana dia Anak Rasul Dan dia juga Orang yang Berilmu Ismail Dia tahu Bila ayah dia ucap tu Dia tahu Anak Alung Ayah Mimpi Ayah Semelih Kamu Semalam Baiknya Si ayah ni Dia kata Apa pendapat Alung Tanya pendapat Pelu Isdan dah Budak tu lari Tentang Kunci Tau dah Kat mana Kunci motor Kunci tak tahu dah Ayah nak Semelih Alung Izinkan Alung Menyemeleh Ayah terdahulu Itu jawapan hari ni Suruh Potong rambut Hari ni pun Bergaduh dengan Nana Saya tahu Saya cikgu Paling pantang Kali-kali Rambut Dia nak buat Rambut gila Rambut potong Rambut gila Nak buat Lain Kita kata Han potong esok Tarik muka Seminggu Baru potong rambut Tarik muka Dengan ayah Dengan mak La ilahi Allah Betapa tiada Iman pada Zaman hari ni Baru potong rambut Ismail Bukan potong rambut Potong kepala Kamu Wahy Ismail Alung nak cakap apa Subhanallah Si Alung ni Yang bakal Rasul Ismail Bakal Rasul Dia kata Melimpah iman Keluar Iman tu disini Dia melimpah Keluar disini Sebab tu Kalau disini kotor Yang di mulut pun keluar Kotor dan caci maki Kerana disini kotor Tapi apabila disini bersih Yang di mulut dia keluar Ayah abati Ayah buat Tuan-tuan bukan potong puku Tuan-tuan yang dia suruh buat tu Sini Sini Satajiduni InsyaAllah Dah beriman Tuan-tuan Alim pula Ismail ni Daripada mana Alim Satajiduni InsyaAllah Kataan InsyaAllah tu Menunjukkan bahawa Ismail seorang yang Berilmu Minas sabirin Ayah buat Apa yang Allah suruh Ayah akan melihat Ismail Ayah akan tengok Alung InsyaAllah Di kelengen orang Yang bersabar Lalu dibaringkan Buat tutup Dibaringkan Ismail Saya citar semula Falamma Aslama Kedua-duanya dah Reda dengan Allah Reda Nabi Ibrahim Tolak muka anak dia Bukan tolak kuat Dia alihkan Badan anak dia Dia di belakang Anak dia macam ni Dia tolak begitu Supaya muka tu Tidak melihat Wajah ayah dia Kerana dia juga Ibrahim juga Adalah manusia Tuan-tuan takkan nak putong Sambil tengok muka anak tu Dia tolak Tuan rakam peristiwa ni Nabi Ibrahim Dia tolak anak dia ke sana Sampai muka tu Ke bawah sikit Dia pun pegang Pisau yang dah tak jam Parang yang dah tak jam tadi Lalu dia pun letak di situ Wahyu masih belum turun Kita dah ingat Waktu asah parang tu Turun wahyu Alaga Aksyen dah tadi ni kan Duk asah Tak pun waktu letak tu Turun wahyu Alhamdulillah Ketika Ibrahim A.S. Telah reda Dengan arahan Allah Ismail Kedua-duanya Reda Dengan arahan Allah Nabi Ibrahim pun letak Pisau tadi Lalu dengan perkataan Bismillah Allahu Akbar Dia pun turunkan Pisau tadi Buat turun Tuan-tuan Terbelah Tetapi Allah Mengarahkan pisau Untuk tidak memotong Dia dah buat turun dah Nabi Ibrahim tarik Tak potong juga Dia buat turun lagi Beberapa kali Tak potong juga Kami pun panggil Hei Ibrahim Allah panggil Kamu telah buat Apa yang kami suruh Sesungguhnya Arahan ini Adalah ujian sahaja Kepada kamu Untuk kami melihat Apakah dunia Yang ada dalam hati kamu Ataupun Hubullah Kepada Allah Yang ada dalam hati kamu Walhamdulillah Rabbil Alam Break dah tu Habis dah ni habis Sekian sahaja Kuliah saya Pada pagi ni Ada soalan Satu soalan Sekutlah Satu soalan Bismillah Kalau tak ada Lagi bagus Bismillah Alhamdulillah Tak ada Kita tangguh dengan Tasbih Kafarah dan Suratul Asr SubhanAllah Alhamdulillah